Hai bedain orang yang bohong sama yang nggak bohong belum sampai situ diajarin ah mau aku kasih tahu gak gimana caranya ini memisahkan pacar kakak aja ya ya kalau misalkan ke kanannya ya hai 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 kakak pakai helm aja deh kalau saya sini pegangin apa sih ya 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 kekosan Ibu Ida iya betul rangkaat iya makanya baru selesai kuliah iya baru selesai kuliah di UPI sini iya di UPI jurutat? psikologi semester berapa sekarang kak? baru masuk baru masih mabah ya iya asli mana kakaknya? asli Bali oh Bali iya dari Bali oke dari Bali ya iya saya pengen ke Bali kemana pun main boleh tapi saya pengen naik motor ke Balinya oh trip gitu iya 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 nanti kalau udah seribu subscribe eh seribu lagi satu satu juta oh nanti ada YouTube ya aku sambil menonton kak oh gak bapak ya iya gak bapak siap by the way kakaknya kenapa masuk psikologi? karena pingin kalau ingin buat belajar soal manusia aja oke mantap kakaknya mau jadi psikolog iya pingin jadi psikolog oke kalau saya juga seneng kalau saya juga seneng kak belajar psikologi kalau saya emang dulu belajarnya psikologi marketing karena kan dulu lama di marketing ya di perbankan gitu oh nanti di perbankan iya dulu waktu kerja saya tuh beres di perbankan tuh 2019 akhir akhirnya setelah itu ada kerjaan lain atau memang langsung gak gojek aja dari situ saya peng ini kak apa namanya buka usaha usaha apa? dulu usaha produksi makanan ternyata kurang berhasil nah ngegojek aja ngegojek aja sampai sekarang ngegojek sampai sekarang berarti cuman ngegojek aja atau ada kerjaan sih? ada usaha lain sih ada usaha kecil-kecilan lah jadi ya biar bisa nambah-nambah ya? eee kalau konten masanya baru kak oh baru berapa subscriber? baru delapan ratus? apapun-apapar ribu apa namanya? 800 800 ini tuh baru tiga bulanan saya tk oh kerenut? tiga bulan 800 cuman yang susah tuh jam tayangnya kalau jolmah kan banyak-banyak temennya ya iya jadi ayo dong subscribe ebnya iya bener cepet naiknya apalagi kalau sambil tiktokan juga oh iya sambil tiktok juga ada cuman kan yang jadi PR view-nya yang nontonnya iya iya kadang itu orang subscribe aku enggak apa enggak selalu nonton gitu gak? iya cuman kayak nampain subscribe cuman gitu 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 tapi seru loh kak belajar psikologi seru nanti kakaknya S2-nya nanti piosapat iya mantap mantap tapi emang seru belajar psikologi emang awalnya sih emang minat ya jadi enjoy bawaannya juga semester 1 kan yang masih belajar dasar-dasarnya masih enak gitu itu emang seru kayak oh orang ini kayak gini gara-gara ini gitu belajar karakter ya iya kebiasaan iya bener kakak udah tau belum? udah bisa belum? kenapa? bedain orang yang bohong sama yang gak bohong belum belum sampai situ diajarin iya mau aku kasih tau gak gimana caranya? iya ini misalkan pacar kakak aja ya iya kalau misalkan kakak nanya iya terus yang nanyanya yang benang emang bener-bener penting ya? iya iya kakak tatap matanya dengan tajam terus tanya kamu selingkung gak? aduh misalkan ini iya nah nanti keliatan berarti ada potensi oh berarti kakak lah tatap lagi lebih tajam tanya lagi selingkung gak? gak apa-apa aku udah tau bos gitu meskipun kita belum tau iya sih itu gak mancing gitu jadi ya iya itu gini kalau iya kalau enggak mah pas dilihat matanya tuh gua apa sih? tapi katanya ngomong apa sih itu juga mohon gak sih kayak apa sih? kayak ngelak gitu bisa jadi bisa jadi ya tapi pertanyaan keduanya kan tanya lagi sampai tiga kali empat kali dengan pertanyaan yang sama nanti keliatan rawut matanya mukanya mulai agak berbeda di beberapa pertanyaan eh di kedua atau ketiga kalau aku dulu suka pakai itu kak kalau misalkan ada anak-anak yang bohong ya dulu kan saya kerja terus ya pegang anak-anak gitu ya kamu dapet ini dari mana gitu kan jawab lihat matanya tajamin gitu iya dari sini dari sini nah akhirnya jujur padahal kita belum tahu iya sih sering dengar gitu sih kalau misalnya ngecek orang bohong lihatin aja gitu kalau salting berarti ada kemungkinan gitu iya seru sih seru itu banget seru jadi kayak apalagi kalau misalkan psikologi marketing eh luas banget lah psikologi itu iya sudah kemana-mana selagi ada manusia bisa masuk mata dosen gitu belajar psikologi kalau nanti kedepannya selagi bisa ada ada manusia anak psikologi bisa masuk kalau aku mah dulu mah belajarnya psikologi marketing kayak misalkan kita kasih sugesti gitu ke customer kita gak kalau nawarin produk ngebanyakin kata iya gitu iya gitu kayak bagar buat menarik sini ya menarik iklan atau gimana iya gitu iya betul terus gimana caranya iya gitu iya gitu ada pembawaan gitu ada pembawaan gitu ya dari penampilan pakaian ya banyak iya makanya kan kalau misalnya kan tadi ya hanya di bank ya makanya kan kalau misalnya persyaratan di bank itu kan kayak harus good looking itu kan buat menarik ke orang juga gitu kan iya kayak misalkan apa ya style gitu kan iya style kalau berantakan kan kayak mau setiap apa itu kalau berantakan kan kayak apa sih gitu kan iya terus ngomong juga public speaking jadi aja belajar iya belajar lagi psikologis marketing itu banyak yang tertarik temen-temen ada diikut yang ini ada psikologi kan apa cabangnya banyak ada yang organisasi dan apa ya lupa ya itu loh pokoknya yang masuknya itu arti bisa jadi hire gitu iya bener-bener kayak aku juga kayak gitu kalau misalkan ngerekrut orang wawancara-wawancara tanya ini anak itu oh ini gini gitu ya oh itu ini orang main-main aja nih iya gak bener i guess that's why i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine disini ya disini ke kanan oke tapi cocoknya mah memang akan ambil S2 nya filsafat jadi nyambung loh psikologi ke filsafat ya bu kan belajar filsafat juga sebelah mana di 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 Sampai kakak terima kasih sehat selalu ya betah-betah di Bandung ya ya eh lebih gak apa-apa ya nunggu ya di 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 Terima kasih telah menonton!